Kesadaran masyarakat akan dampak bahaya sampah plastik masih sangat minim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia memprediksi total produksi sampah nasional mencapai 67,8 juta ton pada tahun 2020. Jumlah itu berarti setiap hari penduduk Indonesia menghasilkan sekitar 185.753 ton sampah. Dari jumlah tersebut, 15 persennya adalah sampah plastik. Berangkat dari keprihatinan akan bahaya sampah plastik serta kesadaran dan kecintaannya terhadap pelestarian lingkungan, membuat Wayan Aksara bergerak menyadarkan masyarakat untuk mencintai lingkungan. Sejak bergabung dengan komunitas Trash Hero pada 2017 silam, seniman asal Ganyar ini sudah mampu memimpin 70 chapter di seluruh Indonesia, bahkan berbagai penghargaan ia terima karena turut menjaga kelestarian alam. Setiap pekan, komunitas yang ia pimpin rutin mengambil sampah plastik di berbagai titik. Selain gerakan mengambil sampah plastik, komunitas Trash Hero juga mengedukasi warga hingga wisatawan asing untuk menjaga lingkungan. Dengan membersihkan area publik yang banyak terdapat sampah plastik, ia berharap masyarakat meningkatkan kepeduliannya untuk mencintai lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik. Kalau kita jujur ya, melihat kantong-kantong permasalahan yang ada, ini merupakan akumulasi yang sudah menjadi sebuah budaya. Ini yang parah gitu. Kalau memang sampah itu diproduksi dalam satu hari banyak dan diselesaikan tidak ada lagi, tidak masalah, tapi ini sudah menjadi budaya masyarakatnya. Ini yang memerlukan energi yang tidak sedikit untuk merubah membangun peradaban ini. Nampak di depan kita, kita lakukan hari ini dan tidak gayung bersambut oleh generasi berikutnya. Kita mengajak mereka untuk selalu hadir dalam setiap kegiatan dengan cara-cara yang kita sesuaikan. Apakah mereka asal datang dulu, setelah itu kita lakukan edukasinya, setelah itu ajak mereka. Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah yang membatasi maupun melarang penggunaan plastik sangat membantu untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya sampah plastik. Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan dalam kurun waktu tiga tahun, sampah plastik berkurang dari 615 ribu ton pada tahun 2018, kini menjadi sekitar 521 ribu ton pada Desember 2020 atau berkurang 15,3 persen. Menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan secara individu. Perlu kerjasama dari berbagai elemen, baik dari masyarakat, industri hingga pemerintahan untuk menyelamatkan lingkungan dari bahaya sampah, khususnya sampah plastik. Kipayana Putra, Kompas TV Gianyar, Bali